laki-laki 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 Halo para pecinta battle true devons dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siapkan cutok dengan perjalanan dari mangoyan Woy lah kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berusaha untuk menghindari pengejaran dari orang-orang mansion surga wih Sementara itu di luar dari surga pembunuhan di sebuah pulau di istana yang megah Terlihat para pejabat tinggi dari surga pembunuhan Mereka adalah penerima manfaat langsung dari surga pembunuhan dan mereka juga adalah orang-orang yang bertanggung jawab dari urutan surga pembunuhan Pada saat ini di ujung aula terlihat duduk seorang pria dengan mengenakan baju besi emas gelap Wajahnya agak pucat, rambutnya merah tua dengan kukunya yang juga berwarna merah tua Orang ini adalah Guan Er seperti apa yang pada saat sebelumnya diceritakan oleh Xiaoyi Guan Er adalah orang yang bertanggung jawab atas keseluruhan dari surga pembunuhan Pada saat ini di depannya ada sesosok tubuh yang sedang berlutut dengan penuh ketakutan Tubuh sosok ini sedikit gemetar dengan putiran keringat dingin yang mengucur di dahinya Sosok ini tidak lain adalah Zhao Tai yang telah ketahuan bekerja sama dengan Cao Ge Suara agung dari Guan Er pada akhirnya bergema di aula ketika memerintahkan Zhao Tai untuk menjelaskan semuanya kepada Guan Er Jika Zhao Tai tidak menjelaskannya dengan jelas maka Guan Er akan memenggal ke lapangnya hari ini Suara dari Guan Er ini benar-benar tidak hanya membuat Zhao Tai ketakutan tetapi lebih dari belasan sosok yang berdiri di aula Guan Er adalah orang yang membuat keputusan tertinggi di surga pembunuhan Urusan lainnya di surga pembunuhan ditangani oleh banyak ketua Namun keputusan tertinggi masih tetap berada di tangan Guan Er dan semuanya harus dilaporkan kepada Guan Er Pada saat ini kematian Cao Ge dan yang lainnya pada akhirnya segera menyebar dan terdengar di telinga Guan Er Secara logika orang-orang dari mansion surgawi bahkan tidak diizinkan untuk memasuki surga pembunuhan Jika mereka ingin masuk maka mereka benar-benar harus mendapatkan izin dari Guan Er Setelah menerima berita kematian dari Cao Ge pada akhirnya Guan Er memerintahkan orang untuk mengusut permasalahan ini Zhao Tai pada akhirnya diketahui menangani permasalahan ini dan Zhao Tai harus menjelaskan semuanya Zhao Tai dengan gemetar pada akhirnya segera berkata bahwa Cao Ge telah mengancamnya Zhao Tai benar-benar tidak berdaya karena Zhao Tai tidak cukup kuat dan ia bukan tandingan dari Cao Ge Jika Zhao Tai menolak keinginan dari Cao Ge maka Cao Ge benar-benar akan menghabisi Zhao Tai Mendengar hal tersebut tubuh Guan Er pada saat ini sedikit bergerak maju Lengannya bertumpu pada pahanya dengan wajah yang mendekat ke arah Zhao Tai Suara dinginnya pada akhirnya kembali terdengar ketika ia berkata bahwa jika semua tetua di surga pembunuhan adalah pengecut seperti Zhao Tai Bagaimana mungkin mereka akan bisa mendirikan sebuah aturan Selain itu bukankah Zhao Tai juga tahu apa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Zhao Tai? Zhao Tai pada saat ini menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa ia tahu mengenai hal tersebut Jiwa akan dikorbankan dan tubuh akan dimurnikan menjadi boneka pembunuh Namun ia benar-benar terpaksa dan tidak memiliki pilihan Cao Ge telah menggunakan mansion surgawi untuk menekan Zhao Tai Zhao Tai tidak tahu bagaimana harus mundur atau maju dan ia berharap Tuan Guan Er akan mengampuni Zhao Tai Zhao Tai pada akhirnya membenturkan dahinya berkali-kali dengan keras ke lantai aula membuat suara yang tumpul Sementara itu Guan Er pada saat ini menyipitkan sedikit matanya dan menatap ke arah Zhao Tai Guan Er pada saat ini menghelak nafas seolah-olah Guan Er tidak terlalu peduli dengan kematian Cao Ge dan yang lainnya Guan Er tampaknya pada saat ini tidak berniat untuk mengambil tindakan secara pribadi Guan Er pada akhirnya segera berkata bahwa meskipun para idiot ini pantas mokat Mereka tetaplah anggota dari mansion surgawi miliknya Beraninya seseorang menghabisi orang-orang dari mansion surgawi dan orang tersebut harus mendapatkan ganjaran Oleh karena itu pada saat ini Guan Er akan memberikan Zhao Tai kesempatan untuk memaafkan kesalahannya Zhao Tai bisa membawa beberapa orang dari istana surga pembunuhan Selidiki permasalahan ini secara menyeluruh dan cari tahu siapa yang menghabisi Cao Ge Zhao Tai juga harus membawa kelapa mereka dan jika tidak maka Guan Er lah yang akan memanggal kelapa Zhao Tai Begitu Zhao Tai mendengar hal ini sosoknya pada saat ini seketika langsung gemetar Zhao Tai pada akhirnya segera menangkupkan tinjunya ke arah Guan Er Setidaknya Zhao Tai pada saat ini diberikan kesempatan untuk bisa bertahan hidup Meskipun Zhao Tai tahu di dalam hatinya bahwa ia tidak begitu yakin bisa mengalahkan orang kuat yang bisa membunuh Cao Ge Tetapi pada saat ini Zhao Tai hanya bisa berusaha semaksimal mungkin Cementara itu di sisi lain Guan Er pada saat ini kembali berbicara bahwa mereka yang bisa menghabisi Cao Ge dan yang lainnya seharusnya cukup kuat Oleh karena itu Zhao Tai diperbolehkan membawa 100 boneka pembunuh dan ia bisa menggunakan kekuatan di surga pembunuhan dewa Jika permasalahan ini tidak bisa diselesaikan maka Zhao Tai benar-benar akan segera berakhir dalam kematian Setelah selesai berbicara Guan Er pada akhirnya segera mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada Zhao Tai untuk segera pergi Zhao Tai pada akhirnya segera menganggupkan kelapanya dan bergegas keluar dari aula dengan tergesa-gesa Zhao Tai pada saat ini mengeluarkan gulungan yang pada saat sebelumnya dibalikan oleh Cao Ge Zhao Tai pada saat ini benar-benar sangat marah karena gulungan keterampilan tingkat penciptaan ini tidaklah lengkap Zhao Tai pada akhirnya benar-benar sangat membenci Cao Ge meskipun Cao Ge telah mokat Semua permasalahan ini disebabkan oleh Cao Ge hingga pada akhirnya Zhao Tai benar-benar mengorbankan nyawanya Terlebih lagi Cao Ge yang seorang dogat bintang delapan saja benar-benar berakhir dalam kematian Kelompok Cao Ge juga benar-benar dibantai dan hal tersebut menunjukkan bahwa orang yang membantai mereka adalah orang yang sangat kuat Zhao Tai pada saat ini merasakan kengerian di dalam hatinya tetapi meskipun begitu Dengan Zhao Tai yang mampu memobilisasi kekuatan dari surga pembunuhan bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa menang Terlebih lagi Zhao Tai juga tidak memiliki jalan keluar dan pada saat ini tidak peduli dengan semua itu Pada akhirnya Zhao Tai segera membuat persiapan dengan cepat dan bergegas memimpin 100 boneka dewa pembunuh ke surga pembunuhan Sementara itu di surga pembunuh dewa Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini masih belum berhenti Setelah gelombang pertama binatang buas bulan darah Binatang perubak yang lebih kuat pada saat ini muncul satu demi satu Kekuatan binatang-binatang ini juga ada yang berada di tingkat dua bahkan tingkat ketiga Banyak tim juga pada saat ini seketika membentuk aliansi untuk sementara waktu Beberapa tim yang tidak beruntung langsung dimusnahkan oleh binatang purba yang sangat kuat Jiwa mereka juga segera diambil oleh banyak binatang purba Setelah mengumpulkan 10 jiwa manusia binatang buas purba ini akan dapat meninggalkan surga pembunuhan dewa Mereka akan melakukan evolusi dan dengan begitu kekuatan mereka juga akan meningkat Di sebuah ngarai pada saat ini terlihat monster berbaju besi terjatuh ke tanah dengan Xiaoyan yang terengah-engah Xiaoyan memegang pedang berat misterius dan pada saat ini benar-benar telah berhadapan dengan banyak monster Xiaoyan secara khusus meminta Xiaoyueli untuk tidak mengambil tindakan Kelompok Xiaoyan pada saat ini bekerja sama untuk menghabisi banyak binatang purba kelas 2 Meskipun kekuatan Xiaoyan telah mencapai tahap menengah dari dogat bintang E6 Dan memiliki hampir 50 juta ori jinki di bawah bantuan dari 10 api iblis Masih cukup sulit bagi Xiaoyan untuk menghadapi binatang purba kelas 2 Namun meskipun begitu dengan kerjasama yang apik pada akhirnya mereka benar-benar berhasil menghancurkan banyak binatang buas kuno Xiaoyan pada saat ini telah memperoleh 2 kristal energi 7 warna dan 1 kristal energi 8 warna Ada juga beberapa kristal energi 5 hingga 6 warna dan Xiaoyan pada saat ini segera menyebarkan kristal tersebut Xiaoyan memberikan kristal energi 7 warna kepada Jiangsu Beberapa kristal energi 5 serta 6 warna pada saat ini segera diberikan kepada Wu Zhen Pada akhirnya Xiaoyan hanya memiliki kristal 7 serta 8 warna untuk dirinya sendiri Bersama dengan hal tersebut langit juga pada akhirnya tiba-tiba secara pertahapan jadi redup Xiaoyan pun segera bergumam sepertinya gelombang kedua monster bulan darah akan segera datang Xiaoyan pun meminta Xiaoyan untuk melindunginya dan setelah mengatakan hal tersebut Xiaoyan langsung memicu kristal energi 7 warna di tangannya Orijin Ki Yang Agung pada akhirnya segera menyelimuti Xiaoyan dan Xiaoyan kembali melakukan kultifasi Melihat kultifasi Xiaoyan yang tak kenal lelah Xiaoyan pada saat ini sedikit tergerak Xiaoyan tahu bahwa alasan mengapa Xiaoyan berlatih dengan gila-gilaan adalah Karena Xiaoyan berharap bisa membantu Xiaoyan dalam pertempuran yang akan datang Sun Er juga secara alami memahami Xiaoyan dan ekspresi kesedihan muncul di wajahnya yang cantik Sun Er merasa kasihan atas tekanan yang pada saat ini dialami oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan secara alami pada saat ini sekali lagi berjuang dengan keras Xiaoyan mengkonsumsi Orijin Ki Dewa dalam tubuhnya dalam jumlah yang besar Dengan begitu maka sumber Orijin Ki yang dituangkan ke dalam tubuhnya pada saat ini juga membuat jumlah bintang Xiaoyan meningkat drastis Di surga pembunuhan dengan pertarungan terus menerus dan pelatihan yang intens seperti ini Hal tersebut akan mengarah pada peningkatan kekuatan dalam jumlah yang sangat pesat Hal tersebut terbukti ketika kristal energi tujuh warna Xiaoyan menghilang Orijin Ki Xiaoyan pada saat ini sekali lagi meningkat setengah juta Dengan begitu maka Orijin Ki Xiaoyan pada saat ini telah memiliki total hingga 8 juta Xiaoyan juga pada saat ini tidak berhenti dan kristal energi delapan warna segera muncul di telapak tangannya Xiaoyan kembali lagi menstimulasi energi yang sangat agung dan mulai kembali melakukan penyerapan Bersamaan dengan Xiaoyan yang berlatih pada akhirnya langit pada saat ini telah benar-benar gelap Setelah beberapa awan gelap muncul bulan darah lainnya pada saat ini juga nongol Kali ini warna dari bulan darah tampak lebih merah daripada pertama kalinya Bersamaan dengan bulan darah yang muncul Aliran cahaya yang terhitung jumlahnya juga pada saat ini terlihat jatuh dari langit Bumi juga pada saat ini bergetar hebat bersamaan dengan suara gemuruh yang bergema Di ngarai di tempat Xiaoyan berada ada juga aliran cahaya yang pada saat ini terjatuh dari langit Di bawah sinar bulan yang merah pada saat ini semua orang bisa melihat ada rubah bermata empat Rubah ini menatap ke arah kelompok Xiaoyan dengan tatapan tajam dan Xiaoyue Li mulai berbicara dengan dingin Xiaoyue Li menatap ke arah rubah bermata empat dan bergumam bahwa ini adalah binatang buas kuno tingkat keempat Jian Su dan Lei Ji pada akhirnya bersama-sama melihat ke arah rubah ciri ritual bermata empat Momentum kuat muncul dari tubuh rubah bermata empat tersebut Tidak ada keraguan mengenai kekuatan binatang buas kuno tingkat empat yang sebanding dengan dogat bintang delapan dengan seratus juta orijin Sementara itu di sisi lain pada saat ini keempat mata dari rubah tersebut seketika berubah menjadi berwarna ungu merah Segera setelah itu beberapa orang yang tidak terlatih bisa merasakan kelapa mereka pada saat ini tenggelam Segala sesuatu di hadapan mereka tiba-tiba menjadi buram dan semua orang kehilangan kesadaran Sosok rubah bermata empat juga segera berubah menjadi gumpalan asap ungu dan menghilang dari tempatnya semula Kali berikutnya monster ini muncul sosoknya sudah berada di atas kelapa kelompok Xiaoyan Ruang pada saat ini bergetar dan tubuh dari rubah bermata empat pada saat ini seketika melesat Keempat mata monster tersebut meledak dengan empat sinar cahaya api ungu merah yang menyapu langsung ke arah kelompok Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut semua orang pada saat ini merasa pusing tetapi tidak dengan Xiaoyue Li Xiaoyue Li mengangkat tangannya dan melambaikan sabit kematian di tangannya dan bergumam Apakah si monster ingin membuat mereka lengah? Bersama dengan perkataannya yang terdengar cahaya hitam segera melesat dan menghantam ke empat sinar api ungu merah Dalam sekejap mata cahaya hitam pada akhirnya langsung mengalahkan empat sinar api dengan cara yang menakjubkan Serangan dari rubah bermata empat benar-benar langsung dihancurkan dan cahaya hitam langsung menyapu menuju rubah bermata empat Melihat pemandangan ini rubah bermata empat mulai mengubah tubuh tangkasnya dan menjadi asap ungu ketika dengan cepat menghindari serangan Sosoknya menyadari ada sesuatu yang salah dan tanpa banyak berpikir panjang Monster rubah bermata empat pada saat ini memutuskan untuk melarikan diri Namun tentu saja Xiaoyue Li tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi dan Xiaoyue Li segera bergegas melesat Lei Ji dan Jian Su juga pada saat ini berniat untuk bereaksi dan membantu Xiaoyue Li Namun begitu mereka hendak bergegas Sosok Xiaoyue Li pada saat ini telah menyelesaikan monster rubah bermata empat Keduanya pada saat ini terngangak dan suasana pada akhirnya hening sejenak Sebelum akhirnya terdengar kembali suara gemuruh Seekor singa ungu tua pada saat ini muncul dengan kekuatan tingkat ketiga Monster ini terbang keluar dari kegelapan dengan sepasang telapak tangan raksasa yang merobek kehampaan Xiaoyue Li pada saat ini langsung mengambil tindakan terhadap binatang kuat tersebut Xiaoyue Li mengayunkan sabit kematiannya dan menembakkan sebergas cahaya hitam ke arah si monster Tepat ketika Xiaoyue Li mengambil tindakan untuk berhadapan dengan singa tersebut Bayangan putih lain pada akhirnya seketika muncul Lei Ji dan Jian Su pada akhirnya segera bergegas melesat dengan orijin ki mereka yang pada saat ini melonjak Dua monster pada saat ini dihadapi oleh kelompok Xiaoyan Xiaoyue Li juga kembali menyipitkan matanya melihat raja macan putih yang pada saat ini ikut dalam pertempuran Pada saat ini ada dua binatang purba tingkat tiga dan dengan kata lain Keduanya setara dengan dua orang dogat bintang delapan yang bergabung pada saat yang bersamaan Binatang purba dikatakan jarang bergabung tetapi begitu mereka bergabung dikhawatirkan tidak akan ada tim yang bisa selamat dari serangan mereka Kedua belah pihak pada akhirnya kembali melakukan pertempuran dan di tengah-tengah benturan ini Lei Ji bersama dengan Jian Su terlempar mundur Keduanya pada saat ini benar-benar terkejut dengan kekuatan yang ditampilkan oleh raja macan putih Sementara itu di sisi lain Xiaoyue Li pada akhirnya dalam sekejap mata berhasil menyingkirkan singa ungu tua Sesaat kemudian Xiaoyue Li segera membantu Jian Su dan Lei Ji dan benar-benar berhasil menghancurkan raja macan putih Melihat apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiaoyue Li Jian Su benar-benar terkejut dengan mata yang terbuka dengan sangat lebar Jian Su tanpa sadar bergumam bahwa kekuatan serangan gadis ini benar-benar sangat kuat Dua binatang buas purba yang sebanding dengan dua dogat bintang delapan pada saat ini benar-benar dihancurkan dalam sekejap mata Memikirkan hal ini Jian Su pada akhirnya bergumam Mungkinkah gadis ini telah mencapai tingkat gabadian Sementara itu di sisi lain pada saat ini banyak tim yang telah bergabung dan benar-benar berhadapan dengan gelombang binatang buas kedua Banyak binatang buas pada saat ini bermunculan membuat banyak tim benar-benar kewalahan Selain itu munculnya binatang buas tingkat 4 pasti akan memicu munculnya binatang buas tingkat kelima Hal ini pada akhirnya segera terbukti dengan binatang buas tingkat kelima yang pada saat ini muncul Dengarai di tempat kelompok Xiaoyan berada setelah Xiaoyueli menghancurkan beberapa monster Tak lama kemudian sosok humanoid kurus muncul dengan telinga lancip mata bulat besar dan pupil berbentuk berlian Selain itu ada juga beberapa aura kuat di belakang dari sosok tersebut Xiaoyueli menatap karas sosok tersebut dan sekilas Xiaoyueli bisa mengenalinya Xiaoyueli pun bergomam bahwa ini adalah musang iblis listrik ungu Bersama dengan hal tersebut Xiaoyuan yang sedang berlatih pada akhirnya tiba-tiba menghela nafas panjang dan membuka matanya Meskipun Xiaoyuan pada saat sebelumnya berlatih dengan tenang Xiaoyuan juga tahu bahwa pertempuran sengit telah terjadi Sementara itu di sisi yang jauh di puncak tebing Mengusang listrik ungu pada saat ini segera memandang ke arah kelompok Xiaoyuan Sesaat kemudian pada akhirnya sepasang mata binatang yang memancarkan aura kuat Seketika mengeluarkan busur listrik Bersamaan dengan hal tersebut Dua kelapa besar pada saat ini segera muncul di sebelah kiri dan kanan dari monster tersebut Dua kadal darah berduri pada saat ini muncul dan bekerja sama dengan musang listrik ungu Dan mereka memiliki kekuatan di tingkat tiga Bersamaan dengan kemunculan dari dua monster ini Pada akhirnya musang listrik ungu mulai berubah menjadi petir ungu Sosoknya melesat ke arah Xiaoyuan dengan kecepatan yang sangat cepat Mata Xiaoyuan pada saat ini tiba-tiba menyusut karena Xiaoyuan bahkan tidak bisa bereaksi Namun pada akhirnya terdengar suara benturan dua logam yang pada saat ini terjadi Dengan kecepatan yang menakjubkan Xiaoyuan pada akhirnya berhasil menghentikan serangan dari musang listrik ungu Musang listrik ungu ini bukanlah binatang buas biasa Sosoknya merupakan binatang buas tingkat kelima dan benar-benar memiliki pemikiran dan kecerdasan Dengan kekuatannya yang kuat Ia telah banyak bertemu dengan orang-orang kuat dan berhasil menghabisi mereka Namun kali ini ia benar-benar tidak menyangka karena ia tampaknya telah berhadapan dengan lempengan baja Sementara itu di sisi lain Xiaoyuan pada saat ini sedikit tersenyum dan mulai berbicara kepada monster tersebut Xiaoyuan berkata bahwa ia adalah binatang buas puno tingkat kelima dan ia pasti mengandung kristal energi sembilan warna Bersamaan dengan perkataan Xiaoyuan yang terdengar pada saat ini tiba-tiba Dua monster lainnya segera menyerang ke arah Xiaoyuan dari kiri dan kanan Xiaoyuan tanpa banyak basa-basi segera melesatkan sabit kematiannya ke arah dua monster tersebut Dalam satu kali serangan kedua monster ini benar-benar dipotong menjadi dua bagian oleh cahaya hitam Dua binatang buas kuno tingkat tiga benar-benar dihabisi dalam satu kali sabitan oleh Xiaoyuan Melihat hal ini Leiji pada akhirnya bergumam Meskipun gadis ini tidak memiliki kekuatan keabadian Metode serangannya telah memasuki peringkat tingkat keabadian Ia benar-benar memadatkan bintang menjadi satu senti untuk digunakan sebagai serangan Gerakan yang tampaknya sederhana sebenarnya memiliki kekuatan ekspansi yang sangat kuat Ini adalah kombinasi dari origin ki dan energi senjata di tangannya yang digunakan secara maksimal Mendengar apa yang digumamkan oleh Leiji, mata Jiansu pada saat ini sedikit menyipit Meskipun senjata Jiansu berbeda dengan senjata Xiaoyu Weli Tetapi senjata mereka memiliki tujuan yang sama Meskipun sabit kematian tidak serba guna seperti pedang Tetapi penggunaan Xiaoyu Weli benar-benar lebih seperti penggunaan pedang Xiaoyu Weli benar-benar mampu mengoperasikan sabit kematian Dan melebihi kelihayaan dari Jiansu Metode serangan dari Xiaoyu Weli juga terlihat sangat sederhana Tetapi memiliki damage yang mematikan Jiansu pada saat ini tidak mengerti bagaimana Xiaoyu Weli bisa melakukannya Jiansu juga tidak mengerti apa yang dimaksud Leiji Dengan memadatkan bintang menjadi satu senti dan digunakan sebagai serangan Matanya pada saat ini hanya bisa bertahan pada tahap kejutan Begitu melihat Xiaoyu Weli yang melakukan serangan Namun meskipun begitu Jiansu pada saat ini memahami sesuatu Ketika mempelajari dan melihat serangan dari Xiaoyu Weli Meskipun tidak ada cara untuk memahaminya Tetapi serangan ini dapat memberikan arahan kepada Jiansu dalam pertempuran Hal ini memungkinkan Jiansu memahami bahwa kekuatan sejati sebenarnya tidak memerlukan gerakan yang terlalu heboh Sementara itu di sisi lain di pusat menturan pada saat ini Musang listrik ungu berubah menjadi kilatan petir ungu dan terbang menjauh Namun sebelum cocoknya bergegas pada saat ini Cahaya putih tiba-tiba bersinar Cahaya putih membuat area sekitar bersinar lebih terang jika dibandingkan dengan siang hari Pedang raksasa juga pada saat ini melesat ke bawah dan mendarat di tubuh dari musang listrik ungu Dengan keras pedang ini benar-benar langsung terjatuh dan menghantam musang listrik ungu Sosok Xiaoyan juga pada saat ini muncul pada saat yang bersamaan Setelah orijin ki Xiaoyan mencapai 8 juta Xiaoyan menyerap kristal energi 8 warna lainnya Berkat pertarungan sebelumnya dengan 3 binatang buas kuno Kristal orijin ki 8 warna ini sudah cukup bagi Xiaoyan untuk mendapatkan kembali kekuatannya Pada akhirnya orijin ki Xiaoyan kembali meningkat 1 juta Dan Xiaoyan pada saat ini telah mencapai total 9 juta orijin ki Ditambah dengan berkah dari 10 api iblis dan lautan bintang ganda milik Xiaoyan Sumber orijin ki Xiaoyan pada saat ini bisa meletus hingga mencapai 60 juta Dengan peningkatan kekuatan ini pada dasarnya Sumber orijin ki Xiaoyan juga pada saat ini memiliki fondasi yang semakin kuat Dengan seiring berjalannya peningkatan kekuatan Xiaoyan 10 api iblis juga tentu saja akan meningkat menjadi semakin kuat Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba dikejutkan oleh sarangan balik Yang dilesatkan oleh musang listrik ungu Tiga berkas cahaya listrik berwarna ungu menembus kehampaan Dan melesat menuju ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat Ada juga tekanan kuat yang pada saat ini membuat tubuh Xiaoyan terhenti dan sulit untuk bergerak Ledakan pada akhirnya segera terjadi Dan beruntung pada saat ini serangan tersebut berhasil diantisisapi oleh Xiaoyan Melihat Xiaoyan yang kembali bertindak pada saat ini Musang listrik ungu memutuskan untuk kembali melarikan diri Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan Dan berkata agar ayah kembali dan melindungi ibu Serahkan musang listrik ungu ini kepada Xiaoyan Karena dalam setengah batang dupa Xiaoyan akan membawanya kembali dengan kristal energi miliknya Xiaoyan pun mengangguk dan pada saat ini segera bergegas kembali Mendekat berkumpul dengan Suner dan yang lainnya Xiaoyan awalnya ingin membantu Xiaoyan dan menghabisi monster tersebut Namun monster ini benar-benar sangat kuat Dan sosoknya benar-benar hampir menghabisi Xiaoyan Jika saja Xiaoyan tidak mengambil tindakan Maka nyawa Xiaoyan benar-benar akan terancam Xiaoyan pada saat ini hanya bisa memandang ke arah Xiaoyan Yang sedang bergegas mengejar si monster Apa yang baru saja terjadi Sekali lagi memukul kepercayaan diri Xiaoyan Hal ini membuat Xiaoyan mengerti bahwa Meskipun Xiaoyan telah meningkat pesat Masih ada celah besar Begitu Xiaoyan berhadapan dengan binatang purba tingkat kelima Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghelak nafas Dan menekan perasaan ini sebelum akhirnya Memfokuskan diri untuk melindungi Suner Gelombang kedua dari binatang bulan darah pada saat ini Tampaknya tidak mengharuskan orang untuk mencari binatang purba sama sekali Peran mereka pada saat ini telah sepenuhnya berubah Dengan monster-monster yang memburu para manusia Jiansu yang menyadari hal ini juga segera bergumam Bahwa saat ini ia akhirnya mengerti arti nama dari surga pembunuh dewa Tempat ini benar-benar membunuh banyak dewa Dan ia tidak tahu berapa banyak dogat yang telah mati di dia Bersamaan dengan perkataan Jiansu yang terdengar Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menyibitkan matanya Xiaoyan segera bertanya kepada semua orang Apakah mereka pada saat ini tidak menyadari sesuatu yang aneh Semua orang pada saat ini sedikit terdiam Dan mereka hanya bisa merasakan bahwa Suasana di sekitar berubah menjadi hening Kekuatan spiritual Xiaoyan juga pada akhirnya segera menyebar Semua aura di sekitar langsung terekspos oleh kekuatan spiritual dari Xiaoyan Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiaoyan kembali mengerutkan kening Dan Xiaoyan berteriak dengan tajam memerintahkan semua orang untuk menghindar Xiaoyan juga mengelurkan tangannya untuk memegang pinggang Sun'er dan melesat terbang ke langit Meskipun Lei Ji, Jiansu, dan Wu Zhen tidak mengetahui apa-apa Tapi mereka semua segera bergegas mendengar teriakan dari Xiaoyan Bersama dengan hal tersebut pada akhirnya Tempat di mana mereka berada sebelumnya tiba-tiba terangkat Mulut berdarah pada saat ini keluar menembus tanah Menghancurkan tanah dan bebetuan setinggi puluhan meter Semua orang yang berhasil menghindar pada saat ini Melihat adanya cacing pasir yang menggeliat dengan mulut yang sangat besar Mulutnya seperti lubang hitam dengan dipenuhi gigi yang muncul di hadapan semua orang Selain itu bersamaan dengan semua orang yang naik ke udara Raungan rendah pada saat ini seketika datang dari sekeliling Melihat ke atas dan ke segala arah Pada saat ini banyak pasang mata dari binatang yang menatap ke arah kelompok Xiaoyan Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut Karena para binatang buas purba ini tampaknya benar-benar menargetkan kelompok Xiaoyan Terlebih lagi binatang yang paling lemah adalah binatang kelas 2 Ada ratusan di antara mereka dan di bagian lain dari surga pembunuhan Tim yang pada saat sebelumnya berhadapan dengan monster Pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam Monster-monster yang sebelumnya berhadapan mereka seolah-olah pada saat ini tertarik kepada kelompok Xiaoyan Melihat hal ini, Lei Ji pada akhirnya bergumam sepertinya mereka telah dikepung Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya Melihat banyaknya binatang buas yang mengelilingi kelompok Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa ada begitu banyak binatang buas purba yang berada di hadapan mereka Mungkinkah semua binatang buas purba di surga pembunuhan dewa ini ada di hadapan mereka? Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan yang terdengar Pada saat ini di antara binatang buas sesosok tubuh terlihat perlahan berjalan keluar Di belakangnya ada ratusan sosok aneh dan mata Xiaoyan pada saat ini segera terfokus pada sosok tersebut Xiaoyan dengan tetap tenang segera bertanya siapakah sosok tersebut Sosok yang mendekat dari kejauhan pada saat ini berdiri tidak jauh dari kelompok Xiaoyan Sosoknya menatap ke arah Xiaoyan dan berkata dengan dingin ketika bertanya apakah ia adalah orang yang menghabisi Cao Ge Mata Xiaoyan seketika berubah menjadi gelap mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh si pria Xiaoyan segera menyadari bahwa sepertinya apa yang sebelumnya dikatakan oleh Xiaoyu Eli memang benar Namun Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa tebakan Xiaoyu Eli ini akan menjadi kenyataan dalam waktu singkat Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak panik sama sekali dan segera menjawab dengan tenang Xiaoyan bertanya kepada si pria apakah ada permasalahan Sosok di kejauhan pada saat ini tersenyum mendengar Xiaoyan yang masih terlihat tenang Sosoknya segera kembali berkata bahwa ini sangat menarik dan ia ingin tahu bagaimana Cao Ge Mokat di tangan seorang dogat tahap menengah bintang enam Meskipun ada dua orang tahap awal dogat bintang tujuh tetapi ia benar-benar sangat pemasaran dengan metode mereka Menangkapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa si pria akan tahu jika ia mencobanya Mendengar lendekan Xiaoyan ini si pria pada saat ini menggertakan gigi dan mulai berbicara dengan nada sedikit serius Sosoknya bertanya apakah Xiaoyan tahu berapa banyak masalah yang telah ia timbulkan Ia juga merasa sepertinya Xiaoyan pernah mendengar mengenai mansion surgawi Apakah Xiaoyan berpikir ia akan bisa melarikan diri dari tempat ini setelah menghabisi orang-orang dari mansion surgawi Mendengar hal tersebut Xiaoyan menganggukan kelapanya dan pada saat ini sedikit menggaruk kelapanya Xiaoyan berkata dengan ekspresi tak berdaya Xiaoyan berkata sepertinya sedikit yang ia tahu bahwa mansion surgawi lah yang mengambil langkah pertama Dan Xiaoyan tidak sengaja menghabisi mereka Bahwa menghadapi jawaban Xiaoyan yang terdengar tidak menyenangkan ekspresi pria itu pun seketika berubah menjadi suram Tetapi meskipun begitu sosoknya pada saat ini tidak memancarkan orijin gigi sama sekali Sebaliknya ia perlahan-lahan mengangkat tangannya dan pada saat ini mengeluarkan sebuah ramuan spiritual Begitu ramuan ini dikeluarkan semua binatang buas kuno yang tak terhitung jumlahnya mengalihkan pandangan mereka ke arah ramuan tersebut Para binatang buas kuno ini seketika menjadi gelisah seolah-olah menginginkan ramuan tersebut Sementara itu si pria segera berkata bahwa ramuan iblis 10 pola ini akan dihadiahkan kepada mereka Jika mereka berhasil menghancurkan bocah ini maka mereka berhak atas ramuan tersebut Begitu perkataan ini terdengar semua binatang buas yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini kembali memandang ke arah Xiaoyan Mata mereka semua berubah menjadi berwarna merah dan memancarkan niat membunuh yang kuat Banyak keraungan juga seketika bergemak dan pada saat ini semua binatang buas benar-benar melesat menuju ke arah Xiaoyan Mata dari kelompok Xiaoyan juga pada saat ini berubah menjadi suram Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang ini benar-benar memiliki kemampuan untuk memerintahkan banyak binatang buas kuno Dengan begitu banyak binatang buas kuno bahkan meskipun Xiaoyan menggunakan klon iblis keabadian Mungkin hal tersebut tidak akan ada gunanya Namun Xiaoyan benar-benar harus mengeluarkan klon iblis keabadian untuk meminimalisir kerusakan Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan klon iblis keabadian Aura samar dan kuat pada saat ini keluar dari klon iblis keabadian Dan menyadari hal tersebut Pria di kejauhan seketika sedikit terkejut Sosoknya pada akhirnya bergumam Ternyata masih ada orang kuat yang duduk sebagai pemimpin Namun tidak ada sumber fluktuasi orijinki di tubuhnya Dan ini agak aneh Ia benar-benar ingin melihat seberapa kuat orang yang berhasil menghabisi kelompok dari Cao Ge Sementara itu di sisi lain kelompok Xiaoyan pada saat ini bersiap dengan senjata masing-masing Xiaoyan segera berkata kepada Sun Er Agar Sun Er pada saat ini mundur dan mencari keberadaan Xiaoyue Li Xiaoyan akan menjaga keselamatan Sun Er Dan Xiaoyan akan berusaha semaksimal mungkin Menanggapi hal tersebut Sun Er pada saat ini segera mengeluarkan cambuk miliknya Sun Er berkata bahwa Sun Er pada saat ini tidak takut Mereka akan berjalan bersama dan mati bersama Semua orang pada saat ini memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan tekad berhadapan dengan ratusan monster kuat Namun pada saat yang bersamaan tiba-tiba angin kencang menyapu seluruh ngarai Raungan yang mengguncang bumi pada saat ini segera bergemak dan Auman ini bukan Auman biasa Melainkan Auman naga sesungguhnya Semua binatang buas kuno yang bergegas menuju ke arah Xiaoyan juga pada akhirnya tiba-tiba Membeku tanpa terkecuali mata semua binatang pada saat ini tiba-tiba menyusut dan menunjukkan rasa takut Melihat kesekeliling pada saat ini terlihat sesosok dengan cepat melesat menghampiri kelompok Xiaoyan Sosok ini segera berdiri tidak jauh di sisi Xiaoyan Dengan sepasang mata berbentuk kristal pada saat ini sosok tersebut mengamati lingkungan sekitar Semua binatang buas kuno pada saat ini benar-benar tidak berani menghadap ke arah sosok tersebut Semua binatang buas yang sebelumnya terlihat garang pada saat ini hanya bisa menundukkan kelapanya dengan penuh hormat Xiaoyan juga pada saat ini terkejut menatap ke arah sosok yang baru saja muncul di udara Sosok ini tidak lain adalah Long Yi yang mengikuti Xiaoyu Eli bersama dengan Wang Chai Penampilan Long Yi pada saat ini telah berubah Long Yi memiliki rambut panjang di belakangnya dengan dua tanduk naga yang tumbuh di dahinya Sisik naga yang berkelap kelip terlihat di kedua sisi wajahnya Ada juga baju besi yang menempel di tubuhnya memberikan penampilan gagah pada Long Yi Long Yi pada akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata agar ayah jangan khawatir karena Long Yi sudah berada di sini Selamat menikmati